Intro Sahabat billah yang insyaallah dirahmati Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan berbagi sebuah kisah harum Yang datangnya dari anak yatim pihak Yang dari usia masih sangat kecil sekali Dia telah ditinggalkan kedua orang tuanya Kisah harum yang akan menguras air mata kita Mengingat kita sebagai anak Masih belum bisa mensyukuri akan kehadiran kedua orang tua kita Kita yang selalu kurang akan pengorbanan orang tua kita kepada kita Dan kita sering sekali melalaikan segala perintah orang tua kita Atau bahkan Kita menganggap pengorbanan orang tua kita tidak pernah ada Maka dari itu sahabat Mari dengarkan kisah ini Kisah yang akan membuka mata hati kita Dimana dua anak bersaudara Berjuang menghidupi dirinya Mencari biaya untuk makan Dan untuk sekolah Tanpa ada sosok orang tua di sampingnya Kisah yang akan banyak hikmah Bagi yang mau mendengarkan Merenungkan Dan memikirkannya Sebelum mendengarkan kisahnya Siapkan tisu Untuk mengusap air matamu Dikisahkan Dikisahkan dari seorang anak laki-laki Yang sekarang usianya 25 tahun Bernama Yaakub Yaakub hidup bersama kakak perempuannya Bernama Tiara Yang sekarang sudah menikah Yaakub seorang anak yang sangat kuat Dan sangat hebat Di saat Yaakub dilahirkan ke dunia Ibunya wafat karena pendarahan yang sangat hebat Yang ibunya alami saat itu Sehingga Sepeninggal ibunya Ayahnya membesarkan keduanya Bekerja keras siang dan malam Untuk makan kedua anak Juga dirinya Ayah berperan sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab Dan ayah pun harus menggantikan sosok ibu Yang telah pergi meninggalkan mereka untuk selamanya Ayahnya tidak berpikir untuk menikah kembali Mengingat dia sangat takut Jika istri barunya Tidak menyayangi kedua anaknya Sehingga dia memilih untuk merawat Dan membesarkan kedua anaknya seorang diri Namun di usia Yaakub 4 tahun Ayahnya pun menyusul kepergian ibunya Sehingga di usia Yaakub 4 tahun Dia sudah menjadi anak yatim piatu Kepergian orang tua Tentu sangat menyedihkan mereka berdua Yaakub dirawat oleh kakak perempuannya Yang kala itu baru usia 7 tahun Karena di antara keduanya Terpaut perbedaan usia 3 tahun saja Tiara harus berjuang untuk menafkahi dirinya Juga menafkahi adik kecilnya Di saat Tiara masuk sekolah Adiknya dia titipkan ke tetangganya Dan sepulang sekolah Tiara mencari rongsokan Yang terkadang adiknya Selalu dibawa kemanapun Tiara pergi Sungguh Pemandangan itu membuat para tetangga Sangat simpati kepada mereka Bahkan ada beberapa orang Yang mau mengangkat dia sebagai anak Namun hanya memilih satu di antara keduanya Dan Tiara pun menolak Karena dia tidak akan mau sampai kapanpun terpisah dengan adik kecilnya Dan Tiara menjalankan amanah dari ayahnya sebelum meninggal Bahwa harus merawat dan mendidik adiknya Sampai dewasa nanti Walau apapun Sudah terlihat di dalam diri Tiara tumbuh Terlalu merasa tanggung jawab Terhadap kelangsungan hidup adiknya Tiara selalu mengajarkan adiknya mencari uang Dengan cara yang halal Dan dengan cara bekerja Tidak mengintak dan mencari belas kasihan orang Dengan kehebatan Tiara mendidik adiknya Yakub tumbuh menjadi anak yang sangat kuat Dia tidak pernah membuka telapak tangannya untuk meminta sesuatu kepada orang lain Bahkan hebatnya kedua anak tersebut Jika ada orang yang memberi uang Mereka selalu menolaknya Dengan alasan tidak harus dengan mudah mereka dapatkan uang Mereka harus bekerja dulu Baru mereka bisa menerima pemberian orang itu Sifat dan perilaku mereka Sungguh sangat mengagumkan banyak orang Namun pada suatu hari Di saat Tiara pulang sekolah Adiknya Yakub sedang menangis Ketika Tiara bertanya Adikku Yakub Ada apa Dan kenapa kamu menangis Dengan derai tangis Yakub menjawab Dia ingin seperti orang lain Bermain dengan menggunakan sepeda Dan dengan kasih sayang kedua orang tua di sampingnya Dan Yakub merasa dia adalah anak yang paling malang Di antara semua anak yang hidup di muka bumi ini Yakub pun melanjutkan perkataannya Tiara yang dari tadi Saya mendengar pertanyaan dan menangis Dia tak dapat lagi menangis Dia langsung mengeluk adiknya yang masih terus menangis Tiara pun berkata Dan menangis Dan menangis Yakub Berjalan setengah berlari Dan menangis 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 Dan menangis Dan menangis Sementara aku hanya bisa berangkat Dan menghaya jika aku menginginkan sesuatu Dan jika aku ingin mendapat bayang Ayah Ibu Aku sangat merindukan Aku sangat menyayangin Tiara yang dari tadi Mendengarkan rintian adik Tiara pun segera meluk adiknya dan berkata Tuhan dengarkan rintian kami Dan sampaikan salam rindu kami untuk ayah ibu kami Kami sangat menyayanginya Kami sangat merindukannya Tempatkan ayah ibu di sisimu Tuhan Setelah mereka saling memeluk dan berdoa untuk ayah ibunya Tiara pun segera mengajak Yakub untuk pulang Dan Tiara memberi pengertian kepada Yakub Bahwa orang yang telah meninggal dunia Tidak akan kembali lagi untuk selamanya Namun Tiara selalu berdoa Dan berharap mereka semua dikumpulkan kembali Di surganya Allah SWT Yakub pun sedikit demi sedikit mengerti akan kepergian yang tak akan pernah kebar Dia mencoba untuk menerima Dan mengerti akan kepergian yang terakhir Dan mengiklaskan kepergian Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima 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 kasih telah menerima